Intro Oknum Satpol PP yang videonya viral hancurkan ukulele pengamen akan diberi sanksi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi mengatakan, akan memberi sanksi tegas kepada Oknum anggota Satpol PP yang videonya viral menghancurkan ukulele pengamen. Tak hanya itu, Edi juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Saya sebagai Wali Kota Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas tindakan itu dan akan memberikan sanksi tegas kepada Oknum Satpol PP tersebut, kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021. Bukan itu saja, Edi yang mengaku penggemar musik ini merasa prihatin atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum anggota Satpol PP itu. Saya juga akan mengundang para pengamen yang ada di Kota Pontianak untuk bersama-sama mengembangkan dunia musik, ujarnya. Terkait dengan kejadian itu, Kasatpol PP Kota Pontianak Syarifah Adriana angkat bicara. Kata Syarifah, ukulele yang dihancurkan anggotanya itu merupakan hasil penertiban dua tahun lalu yang tak diambil oleh pemiliknya. Dalam rangka pemusnahan hasil penertiban dua tahun lalu yang tidak diambil oleh pemilik, di dalam perda tentang ketertiban umum diatur untuk dimusnahkan, kata Adriana. Terima kasih telah menonton!